Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, kehidupan di dunia hanyalah sementara Manusia setelah dibangkitkan kembali akan hidup kekal di akhirat Dan syurgalah menjadi tempat yang didambakan Penghuni syurga akan diseguhkan kenikmatan yang belum pernah diperoleh selama di dunia Lalu seperti apakah kehidupan di syurga? Bisakah kita berkumpul kembali dengan keluarga? Apa syarat agar bisa berkumpul dengan keluarga di syurga? Dan bagaimana mengenali keluarga di syurga? Simak ulasannya dengan menonton hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populat Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan CR Islam Kehidupan di syurga Sama halnya kehidupan di dunia Penghuni syurga juga mempunyai kesibukan Akan tetapi, kesibukan keduanya amatlah berbeda Di dunia, manusia akan sibuk mencari rejeki untuk kehidupan yang layak Sementara di syurga, mereka hanya sibuk menikmati kenikmatan yang telah disediakan Allah SWT Di antara kenikmatan yang dialami penduduk syurga Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Dihadarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala Dan di dalam syurga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata Dan kamu kekal di dalamnya Dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu Disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan Di dalam syurga itu, ada pobohan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan Al-Quran Surah Zulkrub ayat 71 hingga 73 Dari gambaran tersebut, maka beruntunglah orang-orang yang masuk syurga Yaitu orang-orang yang beriman dan selalu di jalan kebenaran Berkumpul Keluarga di Syurga Al-Quran telah mengabarkan kenikmatan yang akan dialami penduduk syurga Kebahagiaan tentang makanan yang lezat serta tempat yang sangat indah Bukan hanya itu, kebahagiaan penduduk syurga Dilengkapi dengan berkumpulnya kembali dengan keluarga Allah SWT telah menjamin hambanya yang percaya dan selalu menjalankan perintahnya Bahwa kelak akan menyatukan kembali bersama keluarganya Janji Allah SWT sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran Yaitu syurgaan, mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh Dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, dan cucu mereka Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu Al-Quran Surah Aruat ayat 23 Syarat berkumpul keluarga di syurga Dapat bertemu dengan teman lama adalah satu hal yang sangat membahagiakan Pertemuan ini biasa disebut reuni Dan ada satu reuni yang sangat luar biasa Yaitu kesempatan bertemu dengan sanek keluarga di syurga Di dalam Al-Quran telah dijelaskan syarat bertemu kembali dengan keluarga di syurga Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya Disediakan pembalasan yang baik Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan Sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi Dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya Disini mereka akan memenuhi dirinya baginya hisap yang buruk Dan tempat kediaman mereka ialah Jahanab Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman Adakah orang yang mengetahui bahwasannya Apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu Bendar sama dengan orang yang buta Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah Dan tidak merusak perjanjian Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan Dan mereka takut kepada Tuhannya Dan takut kepada hisap yang buruk Al-Quran Surarad ayat 18 hingga 21 Mengenali keluarga di syurga Mati adalah pemutus kenikmatan di dunia Seseorang yang telah meninggal dunia dipisahkan dengan keluarganya Perpisahan dengan keluarga Peladar menunggu di alam kubur Padang mahsyar Proses hisap Lewati sirat Dan kejadian di kantarah Hal yang perlu diketahui Satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia Dengan waktu yang cukup lama Apakah kita masih bisa mengenali keluarga kita sewaktu di dunia? Seorang muslim yang masuk syurga Tidak hanya dapat mengenali senek keluarga Tapi juga sahabat-sahabatnya Mereka mengenali sahabat yang sewaktu di dunia Bersama-sama saling menasehati di jalan agama Di syurga Juga terdapat pasar syurga tempat berkumpulnya manusia Dan saling mengenali satu sama lain Hal ini sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Sungguh di syurga Ada pasar yang didatangi penghuni syurga setiap Jumat Bertiuplah angin dari utara Mengenai wajah dan pakaian mereka Hingga mereka semakin indah dan tampak Mereka pulang ke istri-istri mereka Dalam keadaan telah bertambah indah dan tampak Keluarga mereka berkata Demi Allah engkau semakin bertambah indah dan tampak Mereka pun berkata Kalian pun semakin bertambah indah dan cantik Hadis riwayat muslim Nah sahabat beriman Pada akhirnya Kita akan dikumpulkan kembali di syurga Namun dengan derajat yang berbeda Pertemuan dengan keluarga di syurga Menjadi momen yang dinanti Inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang Orang yang beriman Dan mengerjakan amal soleh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan orang-orang yang beriman Kami akan ikutkan bersama mereka Anak-anak keturunan mereka di syurga Dan kami tidak akan mengurangi sedikitpun Pahala dari amal mereka Al-Quran surah atur ayat 21 Wallahualam bisawab Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh